Halo sahabat sehat semua, selamat datang kembali di channel youtube sahabat kesehatan Kali ini sahabat kesehatan akan membahas tentang komplikasi dari penyakit hipertensi Penasaran kan dengan kelanjutan video ini? Tonton video ini sampai habis ya, yuk sebelum dilanjut jangan lupa dukung perkembangan channel ini ya Caranya dengan klik subscribe, like, and share Kembali di channel youtube sahabat kesehatan Hipertensi atau tekanan darah tinggi dikenal dengan pembunuh senyap Gejala hipertensi yang tidak spesifik jarang disadari oleh penderita Padahal untuk mendiagnosis hipertensi sangat mudah dengan memeriksakan tekanan darah Namun kebanyakan masyarakat tidak memeriksakan diri jika tidak ada gejala Di Indonesia sendiri, penderita hipertensi masih tinggi Padahal hipertensi bisa dicegah dengan pola hidup sehat Jika tidak ditangani, hipertensi bisa menyebabkan komplikasi yang bisa menjadi penyebab kematian Berikut ini adalah komplikasi hipertensi yang wajib diwaspadai Komplikasi yang pertama adalah penyakit jantung Jika tekanan darah anda tinggi, maka otot-otot jantung akan bekerja lebih keras untuk memompah darah Jika jantung terus dipaksa untuk bekerja lebih keras, maka otot-ototnya akan menebal yang nantinya mengakibatkan gagal jantung Selain itu, tekanan darah tinggi juga menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah Jika sumbatan tersebut mengenai pembuluh darah jantung, maka bisa menyebabkan serangan jantung Komplikasi yang kedua adalah stroke Penebalan pembuluh darah akibat hipertensi juga bisa mengenai pembuluh darah di otak Hal ini bisa menyebabkan otak kekurangan asupan oksigen Jika hal ini berlangsung lama, maka bisa menyebabkan stroke Selain itu, tekanan darah yang terlalu tinggi juga berisiko menyebabkan pecahnya pembuluh darah Jika pembuluh darah di otak pecah, bisa mengakibatkan stroke pendarahan Kejala stroke beragam, mulai dari kelumbuhan anggota gerak, mulut yang tidak simetris, sulit berbicara, sulit melihat bahkan penurunan kesadaran Komplikasi yang ketiga adalah penyakit ginjal Pembuluh darah di ginjal juga bisa melemah akibat hipertensi atau tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol Jika pembuluh darah di ginjal melemah, maka ginjal tidak akan bekerja dengan normal Akibatnya, terjadilah gagal ginjal Komplikasi yang keempat adalah kerusakan pada mata Tidak hanya mempengaruhi pembuluh darah jantung, otak, dan ginjal Tekanan darah tinggi juga bisa merusak pembuluh darah di mata Jika terjadi penyampitan pembuluh darah di mata, maka suplai oksigen ke mata akan berkurang Hal ini bisa menyebabkan gangguan pada mata Kejalannya mulai dari penglihatan jadi kabur hingga bisa menyebabkan kebutaan Komplikasi yang kelima adalah gangguan saraf dan otak Penyakit hipertensi bisa menyebabkan gangguan pembuluh darah di otak dan saraf Hal ini menyebabkan suplai darah ke otak berkurang Jika terus tidak terkontrol, maka bisa menyebabkan gangguan kognitif Seperti mudah lupa atau pikun, gangguan dalam konsentrasi, dan gangguan belajar Itulah tadi informasi tentang 5 komplikasi dari hipertensi atau penyakit tekanan darah tinggi Yuk mulai sekarang, rajin merisakan tekanan darah dan cegah hipertensi dengan pola hidup sehat Sekian informasi dari sahabat kesehatan, semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih